Kitab Bilangan, Pasal 25 Israel Menyembah Baal Peor Ketika bangsa Israel sedang berkemah di dekat Sitim atau Akasia, beberapa pemuda Israel mulai mengunjungi tempat berfoya-foya orang Moab dan mereka berzinah dengan perempuan Moab di tempat itu. Perempuan-perempuan itu mengundang mereka untuk menghadiri upacara persembahan kurban kepada dewa-dewa orang Moab. Tidak lama kemudian, para pemuda Israel bukan hanya menghadiri pesta-pesta itu, melainkan juga menyembah berhala-berhala orang Moab. Lalu bangsa Israel ikut menyembah Baal Peor, dewa orang Moab itu, atas kemauannya sendiri. Maka berkobarlah murka Tuhan atas bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hukum mati semua pemimpin bangsa Israel. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan pada siang hari, supaya murka Allah yang sedang menyala-nyala terhadap bangsa Israel akan menjadi redah. Lalu Musa memberi perintah kepada para hakim bangsa Israel untuk menghukum mati semua orang di bawah pengawasannya yang telah menjadi penyembah Baal Peor. Seorang laki-laki Israel secara terang-terangan membawa seorang perempuan Midian ke dalam perkemahan. Di depan mata Musa dan seluruh bangsa Israel yang sedang menangis di depan pintu kemah pertemuan karena tulah yang datang dari Tuhan. Ketika Pinehas, putra Eleazar, cucu Imam Harun, melihat hal ini, ia melompat berdiri sambil meraih sebatang tombak. Lalu Pinehas mengejar orang itu sampai ke tempat ia membawa perempuan itu. Pinehas menghujamkan tombaknya sehingga menembus tubuh laki-laki dan perut perempuan itu. Maka berhentilah tulah itu. Namun sampai saat itu sudah 24 ribu orang Israel mati. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, putra Eleazar, cucu Imam Harun, telah meredakan murkaku karena ia pun murka sama seperti aku dan membela kehormatanku. Maka aku membatalkan niatku semula untuk membinasakan segenap bangsa Israel. Sekarang karena perbuatannya itu, karena semangatnya bagi Allahnya dan karena ia telah mengadakan penebusan bagi bangsa Israel oleh perbuatannya itu, maka aku berjanji bahwa ia serta keturunannya akan menjadi imam sampai selama-lamanya. Nama orang Israel yang dibunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri Putra Salu, seorang pemimpin suku Simeon. Nama perempuan itu ialah Kosbi, putri Zur. Zur adalah salah seorang pemuka bangsa Midian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Tumpaslah bangsa Midian itu, karena mereka akan membinasakan kamu sekalian dengan segala tipu muslihat mereka. Mereka telah menyebabkan kamu menyembah Baal Peor dan telah menyelewengkan kamu, seperti yang kau lihat sendiri melalui Kosbi yang sudah ditewaskan. Terima kasih telah menonton!